Rujak menjadi salah satu sajian khas Indonesia yang banyak disukai dan mudah ditemukan di berbagai daerah. Di Jawa Barat ada beragam jenis rujak yang menjadi favorit dan memiliki cita rasa khas tersendiri. Berikut liputannya. Rujak merupakan hidangan yang biasanya terbuat dari beragam buah-buahan. Umumnya, rujak diberi bumbu berupa campuran asam, gula, dan cabai. Ada banyak varian rujak yang bisa ditemui di berbagai daerah, termasuk di Jawa Barat. Yang saya tahu mah ada sih. Rujak ulek katanya. Rujak soel. Kalau di Bandung ya rujak serut, rujak banci, rujak ulek, rujak cungur, tapi gak tahu dari mana asalnya. Ya rujak bobek paling yang saya tahu. Gimana tuh rujak bobek tuh? Yang kayak gimana sih? Yang kalau sekarang sih udah jarang sih yang jualannya ya. Biasanya dia masih pakai wanggul, jarang pakai loda, terus ditumbuk-tumbuk gitu si rujaknya, buah-buahannya. Di Jawa Barat ada sejumlah varian rujak khas yang mudah ditemui, seperti rujak coel, rujak ulek, rujak cuka, serta rujak bobek. Aneka rujak ini bisa ditemukan di berbagai penjual rujak di kawasan Bandung Raya. Salah satunya di kawasan Ciparai, yang menyediakan olahan rujak ulek, rujak coel, dan rujak cuka. Rujak di sini terdiri dari potongan buah nanas, ubi, timun, bengkoang, kedondong, serta belimbing. Sementara bumbunya terdiri dari campuran gula aren, asam jawa, garam dan cabai, serta kecombrang. Rujak coel disajikan dengan bumbu terpisah, sementara rujak ulek disajikan dengan bumbu yang dicampur potongan buah. Jadi ini yang menjadi ciri khas dari rujak ciharang ini adalah bumbunya yang menggunakan buah kecombrang. Buah kecombrangnya ini untuk menambah rasa dan juga aroma ketika disatukan dengan rujak ini untuk dimakan. Awalnya kedai rujak yang sudah berdiri sejak 1925 ini, menjual rujak sebagai camilan segar bagi para pekerja yang sedang membangun rel kereta di Kabupaten Bandung. Dalam perkembangannya, rujak menjadi camilan yang disukai banyak warga. Dalam sehari rata-rata puluhan porsi rujak terjual dengan harga 15 ribu rupiah per porsi. Jadi nenek moyang itu kan mungkin melihat orang-orang sekitar itu misalnya capek ya, panas gitu. Akhirnya benar-benar bikin apa ya untuk yang segar-segar gitu. Akhirnya bikinlah rujak ini. Dan untuk menjadi pembeda dari rujak yang lainnya ialah menggunakan buah kecombrang. Kedai rujak legendaris lain di kota Bandung terletak di kawasan Jalan Macan. Ada sejumlah varian rujak yang disediakan, mulai dari rujak coel, rujak bebek, serta rujak cuka. Aneka rujak ini terbuat dari potongan buah jambu air, ubi, bengkuang, nanas, serta mangga. Sementara untuk rujak cuka atau rujak asinan, ditambahkan dengan beragam sayur seperti tauge, kol, serta sayur asin atau jabung. Nah jadi ini merupakan rujak favorit di kawasan Jalan Macan ini, yaitu rujak bebek dan juga rujak asinan. Ini terdiri dari berbagai macam potongan buah yang dibungui dengan bumbu rujak. Selain itu perbedaan aneka rujak ini terlihat dari bumbu yang digunakan. Untuk rujak coel, bumbu yang digunakan bertekstur kental dengan rasa cenderung manis, terbuat dari campuran kacang, gula, pisang menggala, dan asam jawa. Sementara rujak cuka dan bebek, berbumbu lebih cair dengan cita rasa asam manis karena ditambahkan cuka. Dalam sehari lebih dari 100 porsi rujak terjual dengan harga 19 ribu rupiah. Sebenarnya bumbunya sama-sama mirip-mirip lah ya mungkin bumbunya sama, cuman kita pilihan buahnya tuh tiap hari segar gitu, tiap hari pasti setia yang baru. Mungkin itu yang bikin beda mungkin ya. Kalau dari rujak yang paling favoritnya rujak apa kali ini? Yang paling favorit sih rujak bebek sama asinan. Menurut Ahli Gastronomi Universitas Pendidikan Indonesia Dewi Turgarini, eksistensi rujak di masyarakat Sunda sudah tercatat di sejumlah naskah kuno sejak abad ke-7. Dulunya rujak menjadi hidangan yang disajikan dalam beragam upacara adat. Untuk masyarakat Sunda itu kan eksis dalam upacara adat juga ya. Acara muludan, kemudian juga tingkeban, 7 bulan, bagian yang sangat melekat pada tradisi masyarakat Sunda. Itu ada sekitar 54 jenis rujak yang ada di Jawa Barat. Spesifik, tahun berapa rujak mulai berkembang di Jawa Barat? Kalau dari bahan baku ya dari tahun, dari naskah Sunda kuno itu tahun 600an ya ada ya begitu. Tapi rujak yang paling khas yang diberi ke Jawa Barat sebenarnya apa sih Bu? Kalau begini, kalau sekarang ini kan yang dikenal oleh masyarakat Sunda itu ada 3 jenis rujak ya. Ada rujak coel ya, rujak coel, kemudian juga rujak bebek ya, kemudian ada rujak cuka. Selain di Jawa Barat, ada banyak variasi rujak di berbagai daerah di Nusantara. Masing-masing memiliki ciri tersendiri, terutama dari bahan baku serta bumbu atau kuah yang digunakan. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.